Saya kira bukan hanya WMKM yang besar semua kita rakyat Indonesia hari ini kabarnya kalau secara ekonomi kurang baik dan apa ya mungkin dunia juga gak bagus lah kondisi hari ini. Bu Suriani Anda setuju dengan apa yang dikatakan oleh ekonomi indef bahwa meskipun pemerintah sudah melakukan sejumlah langkah untuk membantu WMKM tapi kalau dilihat dari sifat krisisnya krisis yang terjadi saat ini berbeda dengan tahun 2008 maupun juga 1998 sehingga WMKM ini tidak luput dari dampaknya. Seperti apa Bu? Betul kalau di tahun 1998 pada saat terjadi krisis termasuk juga yang berujung pada krisis politik WMKM ini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Tapi hari ini kan kondisinya berbeda yang menjadi penyebab krisisnya itu adalah virus begitu dan yang terkena semuanya. Jadi lawan kita adalah gak kelihatan ini gitu loh kita dan juga untuk perbaikannya sangat tergantung seberapa cepat kita menangani, mengantisipasi, menyelesaikan masalah virus ini. Jadi krisis kali ini atau masalah kali ini bergantungnya bukan pada ekonomi tapi pada kesehatan, seberapa cepat penanganan pemerintah terhadap masalah-masalah yang disebabkan oleh virus ini. Jadi sama sekali berbeda dan agak sulit memang untuk menghitungnya sampai kapan begitu. Kalau dulu kan yang besar jatuh kita bisa mulai usaha yang kecil. Hari ini kan tidak, agak berat hari ini. Semuanya merata ya Bu, kalau dari misalnya diukur penurunan penghasilan yang dirasakan oleh teman-teman WMKM seperti apa? Memang kita bisa lihat tergantung sama industrinya ya. Kalau misalnya secara umum di WMKM, di WMKM itu penjualan. Penjualan rata-rata menurun di 68 persen. Kemudian juga bahan baku, bahan baku juga yang punya kesulitan karena kan bahan baku kita kalau produksi banyak juga di, saya ada slide show nih yang juga mungkin beredar di grup WA. Kalau kita lihat ini masalah yang dihadapi memang di WMKM ya khususnya nih saya lihat ya pedagang kaki lima, terus rental motor, apa kayak homestay bengkel, kemudian toko dan mal dan sebagainya. Penyewa gitu, ini kan bisa dilihat ini. Ini juga sudah beredar di grup WA. Nah kalau dilihat memang secara keseluruhan, rata-rata hampir semua itu penjualannya menurun. Kemudian juga selain penjualan menurun karena memang marketnya juga turun. Kemudian ada juga yang punya kesulitan bahan baku, ada juga yang punya kesulitan distribusi. Jadi saya kira hampir rata ini masalahnya. Bahkan angkanya bisa, kalau penjualan itu menurun angka di 70 persen, 60 persen tergantung sama sektornya. Terus kekurangan bahan baku ada yang sudah teriak 20 persen. Kemudian kekurangan modal juga sudah mulai. Dan yang jelas kalau dilihat rata-rata mau yang besar, menengah dan kecil pun ini nafasnya tidak panjang lagi. Apalagi ini bulan puasa, harusnya bulan puasa dan lebaran itu kita merayakan opportunity buat penjualan naik. Tapi saya ragu nih kalau bulan puasa dan lebaran tahun ini kita pasti kehilangan momentum itu. Terima kasih telah menonton!